dan itu request, itu bukan aku sendiri yang pengen nyanyi gitu makanya itu request jadi aku bingung gitu pas waktu baca komentar katanya itu, tapi aku evaluasi diri aku bebenah, aku berusaha belajar lagi yang lebih baik lagi untuk bahasa Minang, bahasa Sunda aku belajar, belajar lagi supaya juga selain itu bermanfaat bagi aku supaya bisa mengasah juga potensi aku yang lebih-lebih lagi jadi aku tuh lagi kurang fit, keadaan aku tuh lagi pilak aku maafin, lagi pilak, lagi batuk pilak dan aku juga jauh jauh, bahkan aku pernah nyanyi lagu Minang aku baru dikasih materi 2 hari sebelum acara dan aku berusaha, udah berusaha sebaik mungkin dan udah berusaha semaksimal mungkin maaf jika aku gak maksimal bawainnya sorry ya, sorry to say terutama untuk cinta lagu Minang dan semuanya pencipta musik terutama mungkin terus mic-nya kok berbuka kan banyak yang bertanya kok mic-nya gak pakai mic sendiri dan lain-lain gimana ya, disana tuh crowded banget gitu dan aku timnya tuh waktu itu timnya aku terbatas cuma beberapa orang aja gitu dan kita emang emang terbatas timnya jadi gak bawa mic kita gak bawa mic itu karena mic-nya mau dibawa ke Semarang untuk acara hari ini begitu mic aku tuh ada dua cuma yang satunya yang KSM Piro Mas yang satunya yang 8 ya KSM 8 pas 9 tuh KSM 9? yang dari GTA 8 ya Maiko yang KSM 8 tuh gak tau kemana di rumah kali ya cuma aku udah lama banget gak liat jadi aku pakai mic mic sana gitu dan aku gak dapet ear jadi aku gak bisa monitor aku aku tuh emang gak bisa karena kan kalau pilih kita kan kadang budak ya maksudnya bukan budak apa ya pendengaran ya karena bindang pendengaran kita tuh berkurang jadi jadi aku tuh gak bisa mengkontrol suara aku sendiri gitu dia terserah sih kalian 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 hilang lagi sakit iya lagi sakit jadi dua hari aku dan aku juga mengurangi berminat iya sekarang malam kak malam juga maybe dalam mas bojo mas bojo ada di bangkalan profesional kakak iya profesional aja aku juga gak tau kenapa kan kemarin komentar kenapa yang diundang gak penyiasannya dan lain-lain kakak aku maaf banget aku aku juga gak tau gitu kalau masalah dalam aku gak ngerti cuman memang di requestnya disuruh bawain lagu itu udah karena aku penyanyi aku disuruh bawain lagu aja lagu timur lagu NTT terus lagu Minang lagu Sunda itu kan menurut aku lidah Jawa itu susah banget jadi kalau mungkin ada salah-salahnya nyanyi atau mungkin ada kurang-kurangnya komentar yang sebesar-besarnya bukan bermaksud untuk gimana-gimana enggak tapi kan udah ngasih yang terbaik udah happy udah berusaha semaksimal mungkin cantik tapi thank you enggak enggak nggak kayak ay ay